Halo, selamat datang kembali di Game Story ID, Storyline of the Game. Nah, seperti biasa, kita akan lanjutkan pembahasan dari game God of War Ascension ini. Oke, pada episode sebelumnya kan ceritanya Kratos mengalahkan salah satu Fury ya, yang bernama Fury Megaera. Saat dia berhasil mengalahkan Fury Megaera, dia mendapatkan suatu benda yang dia rampas dari badannya si Fury Megaera itu. Seketika itu, Kratos teringat kejadian masa lalu, yang pada intinya menceritakan bagaimana ia bisa sampai tertangkap dan dikurung di penjara Hexaton karis ini. Seperti yang kita lihat, pada episode sebelumnya juga ada seorang pria hitam misterius yang secara sukarela ingin membantu Kratos sebenarnya. Kemudian, si pria hitam misterius itu menyarankan Kratos untuk menjumpai Oracle di tempat yang bernama Delpy ya. Dan, disanalah Kratos memulai perjalanannya. Dan kemudian dilanjutkan dengan video gameplay yang gue buat pada episode 3 kemarin. Nah, ceritanya dalam video gameplay episode 3 yang lalu, sebenarnya ya pembahasannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena tidak terlalu banyak percakapan yang bisa kita simak. Hanya saja mungkin file-file yang perlu kita ketahui atau kita baca ya. Nah, seperti biasa, Kratos pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju Delpy itu. Berbagai rintangan ya harus dia lewati. Nah, sampai pada suatu tempat, Kratos diizinkan untuk mengambil sebuah kekuatan dari Dewa Ares. Yang mana dalam kekuatan ini dijelaskan bahwa bagi siapa yang ingin mencari kebenaran, maka panas api Ares ini tidak akan membakar orang itu. Nah, untuk itulah Kratos memberikan kekuatan itu pada pedang Blade of Chaos dia ya. Dan dapatlah ia kekuatan Ares tersebut, teman-teman. Nah, dengan kekuatan api Ares itu, Kratos pun semakin kuat dan memudahkannya untuk berkutualang lebih jauh. Dan Kratos pun melanjutkan perjalanannya, kemudian dia tiba di suatu tempat yang dia lihat tergeletak seorang wanita ya, dan anaknya. Di sini dijelaskan bahwa wanita dan anaknya ini, mereka tidak bisa mencapai kota. Sehingga wanita dan anaknya ini meninggal di tempat dalam keadaan kehausan ya, teman-teman. Sangat miris sekali kalau kita lihat gara-gara kehausan mereka ini ya mati gitu ya, teman-teman ya. Nah, mengapa wanita dan anaknya ini bisa ya mati di sini gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita lihat ternyata pintu ini ternyata di blokir, teman-teman. Tidak bisa keluar masuk lah gitu. Sementara untuk menuju ke pelabuhan ya, yang mana jalur itu cukup aman, itu salurannya sudah hancur ya, atau terkutus. Jadi, bingung nih ya. Di sini pintu di blokir. Mau lewat jalur perairan juga jalurnya hancur gitu ya. Jadi, bingung nih. Terpaksalah mereka ini ya mati gitu ya, teman-teman ya. Ibu dan anaknya. Oke, kayak terus menganjutkan perjalanannya. Dan tiba di suatu tempat, yang mana dalam sebuah rumah atau mungkin pos ya. Nah, di dalam ini ada pesan yang tertulis dari warga kira. Yang mana bunyinya adalah, kami adalah penjaga jalan kudus Delpy ini. Dan sekarang kami bukan siapa-siapa lagi, melainkan hanyalah seonggok debu gitu. Mereka ini udah tak dianggap lagi lah ya. Ya, dulunya memang sebagai penjaga jalan menuju Delpy. Karena mungkin aksesnya udah terputus. Ya, mereka ini bukan siapa-siapa lagi. Itulah mereka menganggap diri mereka seperti itu. Oke, Kratos pun lanjut perjalanannya. Sampai ia harus melawan, ya, Medusa ya. Ular ini yang bisa membekukan jadi batu ini. Nah, dalam perjalanan di suatu tempat, Kratos kebetulan melihat sebuah lukisan. Yang mana lukisan itu menjelaskan bahwa, Dari semua nubuat yang telah kulihat, Yang inilah yang bisa menghancurkan mimpiku. Kemudian disini tuh ada tulisan yang sepertinya kurang jelas ya. Kayak huruf-huruf, Kayak alfabet yang aca-acaan. Nah, kemudian ada kelanjutan kata-katanya yang berunyi, Kebenaran lengkap dari mimpi buruk ini tetaplah masih tersembunyi. Disini ada tertulis Aletetia. Nah, oke. Kratos pun lanjutkan perjalanannya sampai akhirnya dia Tiba di tempat yang kayak dia mau mendapatkan kekuatan Ares juga. Hanya saja ini sepertinya kekuatan dari Dewa Laut ya atau Poseidon. Di akhir video pada episode 3 kemarin. Oke, sampai disini mungkin penjelasan yang bisa gue jelasin Pada gameplay episode 3 yang lalu. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan pelanjutan gameplaynya, Mungkin mau nyimak duluan alu selitanya dari gameplay yang gue akan gue sajikan. Silahkan tonton pada episode keempat ini. Oke, kalau gitu. Terima kasih bagi kalian yang masih setia menunggu video kelanjutan. Walaupun ya gue jarang upload. Tapi gue usahakan untuk tetap akan kita bahas sampai tamat. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Take the ice of Poseidon and you will find your path. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih kerana menunggu di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton